Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2 Nah, bulita memiliki contoh soal Perhatikan contoh soal berikut Danis mempunyai tali sepanjang 2 meter Satuannya meter Sedangkan tali bima sepanjang 150 cm Satuannya cm Jika tali mereka disambungkan Berapa cm total panjangnya Jika anak-anak mendengar atau membaca kata Digabungkan, disambungkan Maka operasi hitung yang digunakan adalah Ditambah atau dijumbahkan Nah, pada pertanyaan tadi Perintah soalnya Diminta untuk menjadikan cm Berapa cm? Berarti 2 meter harus dijadikan cm Yuk kita jawab bersama-sama Nah, danis mempunyai tali sepanjang 2 meter Kita tulis seperti ini Kemudian tadi Operasi hitung yang kita gunakan adalah Tambah Karena disambungkan Berarti harus ditambah Tali bima sepanjang 150 cm Nah, anak-anak Karena satuannya berbeda Punya danis 2 meter Satuannya meter Sedangkan milik 5 Satuannya sudah cm Maka tadi perintah soalnya Dijadikan cm Maka yang satuannya meter Harus kita ubah Menjadi cm terlebih dahulu Karena jika satuannya berbeda Tidak bisa dijumblah Ataupun dikurangi Paham ya Nah, 200 meter Kita ubah dulu menjadi cm 2 meter jika dijadikan cm Adalah 200 cm Ditambah 150 cm Ditambah 150 cm Ditambah 150 cm Nah, satuannya sudah sama Maka bisa dijumblahkan Berapakah hasilnya? 350 cm Bulita punya soal yang kedua Fatir membeli kayu sepanjang 3 meter Satuannya meter Kemudian Dikunakan sepanjang 250 cm Satuannya cm Berapa cm Panjang kayu Yang belum digunakan Nah, perintah soalnya Diminta untuk menjadikan cm Jika Anak-anak membaca Kata Yang belum digunakan Atau ada kata-kata Sisa Maka Koperasi hitungnya adalah Dikurangi Atau kurang Dan Perlu diingat Satuannya Berbeda 3 meter Dan 250 cm Maka kita harus Menyamakan Satuannya Menjadi Perintah soalnya Sentimeter Kita kerjakan bersama-sama Kita tulis 3 meter Terlebih dahulu Fatir tadi Membeli kayu Sepanjang 3 meter Kita tulis Kemudian Digunakan Berarti Kalau sudah digunakan Berkurang ya Kita kurangi Berapa yang sudah digunakan 250 cm Nah Ini Belum boleh Dikurangi Karena Satuannya Berbeda Kita Harus Menyamakan Satuannya Terlebih dahulu Yaitu Sentimeter Sesuai dengan Perintah soal 3 meter Kita jadikan Sentimeter Dulu 3 meter Jika diubah Menjadi Sentimeter Nilainya 300 Kita kurangi Dengan 250 cm Nah Jika sudah Begini Boleh Dikurangi Karena Satuannya Sudah Sama Kemudian Hasilnya Adalah 50 cm Nah Anak-anak Ada Beberapa Poin Yang harus Kalian Perhatikan Ketika Kalian Mengerjakan Masalah Panjang Benda Yang pertama Bacalah Soal Dengan Seksama Kemudian Tentukan Operasi Hitung Yang Tepat Untuk Menyelesaikan Soal Tersebut Kalian Bisa Menggunakan Tambah Atau Kurang Yang ketiga Jangan Lupa Untuk Memperhatikan Satuang Panjang Yang Digunakan Anak-anak Bisa Mengubah Satuanya Sesuai Perintah Soal Wah Pada Pembelajaran Hari ini Anak-anak Sudah Belajar Tentang Menyelesaikan Masalah Tentang Panjang Benda Anak-anak Bisa Mencobanya Sendiri Di rumah Demikian Pembelajaran Pada Hari ini Bulita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh